Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina kali ini Mama Ina mau bikin rempayek mede ini nanti rempanyeknya itu renyah enggak berminyak bahan-bahan udah aku siapkan semua ini ada kancang mede yang sudah saya potong-potong banyaknya 250 gram lalu 250 gram tepung beras 1 sendok makan penuh tepung tapioca lalu ini daun jeruk 10 lembar saya ambil daunnya aja kita hilangkan tulang tengahnya dipotong-potong tipis seperti ini lalu ada satu butir telur air ini yang saya siapkan 500 ml nanti secukupnya untuk air lalu untuk bumbunya ini ada empat butir kemiri satu butir bawang merah tiga singgah putih garam setengah sendok makan apa ini tumbar bubuk kita gunakan setengah sendok makan juga lalu saya tambahkan juga kunyit bubuk sekitar setengah sendok teh biar warnanya agak kuning ya selanjutnya ini saya akan sedikit potong untuk mempermudah menghaluskan bumbunya ini kalau punya pakai kunyit segar juga bisa sekitar setengah ruas aja nggak perlu banyak-banyak kalau mau rasa lebih pedas bisa dikasih merica ya lalu bumbunya ini kita haluskan dulu bawang putih dan bawang merahnya kita mulai halus baru kita habiskan kemirinya nah ini bumbu udah cukup udah halus selanjutnya kita pindahkan ke wadah untuk bikin adonan nah selanjutnya saya akan pecahkan satu putih telur ayamnya kita aduk dulu telur ayam dengan bumbu lalu kita masukkan setengah airnya kita aduk lagi setelah itu kita masukkan bahan keringnya tepung beras dan tepung tapioca saya aduk kembali kita aduk sampai ini bahannya larut semua dulu ini kayaknya udah larut ya lalu kita masukkan daun jeruknya saya tambahkan kaldu bubuk biar sedel sekitar setengah sendok teh dan seberempat sendok teh sasa kita aduk lagi ini posisi masih kental saya tambahkan airnya lagi jadi untuk nambahin air disesuaikan untuk kentalannya ya aduk kita cek rasa kalau pas udah siap untuk kita goreng hmm udah pas kita siapkan penggorengannya nah ini rembanyaknya saya cetak bulat-bulat jadi saya akan goreng terlebih dahulu dicetakkan apum seperti ini kita kasih minyak kita tunggu minyak panas dulu selanjutnya saya masukkan kental medenya setengahnya dulu nanti kita tambahkan lagi ya kalau sudah berkurang sebelum dimasukkan harus diaduk-aduk setelah minyak panas kita masukkan lembanyaknya nggak usah tebal-tebal kita masukkan setengah setengah selok sayur untuk memenuhi dasar dari cetakan ini nanti setengah matang kita tiriskan ini udah pada ngapung ya Bunda udah nggak di dasar cetakan ini udah kering tapi belum matang seperti ini udah bisa dipiriskan kita sisihkan dulu nah ini hasil setelah kita goreng tapi ini posisi setengah matang ya Bunda belum benar-benar matang dengan sempurna selanjutnya lanjut kita goreng ini udah saya siapkan minyak minyak udah panas selanjutnya kita lanjut goreng lempeyeknya goreng sampai matang renyah kita goreng secukupnya daun ini saya balik ya biar kacangnya benar-benar matang kacang medenya saya balik masuknya setelah itu bisa kita aduk-aduk biar matang merata kita menggunakan api sedang ya ini minyaknya udah tenang tandanya rempeyeknya udah matang ya selanjutnya bisa kita tiriskan nah seperti ini cantik warnanya udah benar-benar matang ya Bunda hasil rempeyek ekonomis mini kayak kayak kacang mede yang hasilnya renyah cantik bentuk dan ukurannya sama ini bisa untuk ide jualan ya seperti ini renyah banget gurih silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like subscribe untuk ikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya coba ya mantap terima kasih